Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN memastikan tidak ada perubahan direksi setelah pembentukan holding migas. Hal itu menjawab redarnya kabar, adanya pergantian direksi di PT Pertamina sebagai induk holding migas. Deputi Bidang Usaha Pertambangan Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN, Fajar Hari Sampurno, mengatakan holding migas tetap akan dipimpin oleh Direktur Utama Pertamina, Elia Masamanik. Sementara itu pembentukan holding migas masih menunggu rancangan peraturan pemerintah atau RPP selesai. Draft kini sudah di meja presiden untuk ditanda tangani. Fajar mengatakan ada beberapa hal yang ditekankan Presiden Joko Widodo kepada Menteri BUMN Rini Sumarno terkait pembentukan holding migas. Salah satunya adalah membuat kedua perusahaan kuat dan tidak terjadi duplikasi investasi baik dari Pertamina maupun PGM.